Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Pencerahan Daerah Kabupaten Cilacap Bapak Triko Marasidi bersama dengan Bapak Sukaryanto Dari Dinas Kominfo Kabupaten Cilacap Pada kesempatan kali ini kedatangan khusus beliau berdua adalah Untuk menyampaikan pernyataan secara resmi Ini terkait dengan adanya keresahan masyarakat Menyusul informasi adanya analisa gempa dan tsunami Yang konon berpotensi terjadi di Cilacap Dengan kekuatan atau magnitude lebih dari 8 skala Richter Dan potensi ketinggian mencapai 20 meter Dan landaan bisa mencapai 3 sampai 4 kilometer Nah bagaimana selengkapnya mengenai hal ini Langsung kita akan simak penjelasannya bersama dengan Bapak Triko Marasidi Kepala Pelaksana BPPD Cilacap Silahkan Pak Tri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin saya Triko Marasidi Wijayanto Selaku Kepala Pelaksana BPPD Kabupaten Cilacap Mewakili pemerintah Kabupaten Cilacap Menyatakan bahwa berita pantai Cilacap sampai Jawa Timur Terancam tsunami Ketinggian 20 meter Dengan gempa 8,8 skala Richter bisa terjadi Dan landaan sampai sejauh 4 kilometer dari bibir pantai Itu merupakan permodelan Dari pakar tsunami Badan pengkajian penerapan teknologi BPPT Pak Dr. Wijokongko Masyarakat Kabupaten Cilacap Kita harus bijak menangkapi berita tersebut Mohon tidak terlalu panik Namun kita tetap pas pada Dan siap siaga 247 24 jam saya terus menerus Dan 7 hari saya terus menerus untuk kita waspada Berita tersebut tidak menyampaikan Kapan akan terjadi gempa dan tsunami Karena memang gempa dan tsunami tidak bisa dipraktisi Tapi memang ada ancaman di pesisir selatan Jawa Khususnya Cilacap Karena memang Cilacap merupakan laboratorium Atau supermarket yang penjana Untuk tingkat Jawa Tengah Kita ranking 1 Dan untuk tingkat nasional kita ranking 17 Sehingga kami menghimbau Berita tersebut Baik dari Mesh media maupun Yang lain Untuk bisa ditanggapi secara arif dan bijaksana Karena bagaimana juga Pernyataan yang disampaikan Wijokoko Dalam Permodelan atau Kajian ilmu Sehingga Untuk Kita selaku wargawa masyarakat Hanya bisa berdoa dan berikhtiar Namun kita Harus Harus Untuk bisa Evokasi saraman diri Apabila Terjadi gempa dan tsunami Beberapa waktu kita sudah mengalami gempa Dan yang cukup besar Tahun 2017 Bulan Desember Sehingga Masyarakat Cilacap Sempat Banyak Rumah robot dan rusak berat Hampir 283 Di 21 kejamatan Kemarin Belum lama juga Kita mengalami gempa 5,2 Dan 5,7 Sekarang Richter Sehingga Kita Tentunya Selain waspatnya juga Sikap Dan Tanggap Kemudian Tangguh Untuk menghadapi Bencana yang bisa terjadi Kapan saja Mulai dari sendiri untuk selamat Apabila ada Merasakan gempa Jam berapa pun Kita harus Segera Keluar dari rumah Caranya Mulai saat ini Kunci Di kamar Di rumah Maupun di depan Harus Diletakkan pada tempatnya Tidak diambil Kalau diambil Resikonya Pada saat terjadi Gempa Yang Cukup Kuat Dan lampu mati Kita Sangat kesulitan Untuk keluar dari rumah Untuk itu Mulai sekarang Kunci Diletakkan pada Tempatnya Kemudian Mulai saat ini Juga disiapkan Minimal center Dan hp Yang tidak jauh Dari kita tidur Kemudian Untuk mengetahui Itu gempa Atau Bukan Di kamar Diupayakan ada Lampu gantung Sehingga kita tahu Persis Kalau Gempa terjadi Lampu gantung Pasti bergoyang Kalau lampunya Bukan gantung Kita tidak tahu Ini Goyangan gempa Atau goyangan Angin Atau apa Ini Dicarikan Lampu gantung Yang ringan Tapi bisa mengetahui Itu ada Gempa Kemudian setelah itu Kalau lampu mati Yang beberapa waktu Terjadi Di celacap Waktu yang lalu 2017 Lampu mati Kita sangat kesulitan Untuk bisa keluar rumah Dan Center Membantu kita Kalau hp Mungkin Sangat Sulit Karena harus Mencari Channelnya Atau Petunjuknya Kalau center Langsung Kita tekan Dan siapkan Upayakan Mulai sekarang Juga siapkan Dokumen berharga Yang dimiliki Dokumen berharga Yang dimiliki Bapak Ibu Kemudian siapkan juga Tas evakuasi Minimal Yang kita bawa itu Tidak usah Memikirkan yang lain Yang penting Kita siapkan Dokumen-dokumen Dan Pelengkapan Tas evakuasi Sehingga kita bisa Keluar dari rumah Kemudian menyelamatkan diri Kemudian Cari tempat yang bisa Untuk evakuasi Secara mandiri Baik vertikal Maupun ke tempat-tempat yang Tinggi Dataran tinggi Itu Bapak Ibu Imbauan dari kami Dan tetap tenang Tidak terlalu panik Kalau sudah tenang Kita bisa Berpikir jenis Dan Bisa melakukan Upaya Secara aku Diri sendiri Dan orang lain Upayakan bisa selamat Selamat dari sendiri Jadi sekarang Lebih baik Kita upayakan Di rumah kita Untuk Disampaikan kepada Anak-anak Orang tua kita Yang masih ada Apabila terjadi gempa Harus bagaimana Harus mulai Disampaikan Jadi anak-anak kita Sudah tahu Persis Apabila terjadi gempa Harus keluar dari rumah Terus berlindung Di tempat yang Terbuka Kemudian Bisa melakukan evakuasi Ke Instansi vertikal Atau Evakuasi vertikal Atau tempat-tempat yang tinggi Semoga Cilacap terlindara Di bencana Gempa bumi dan tsunami Kita ikhtiar dan berdoa Dan Upayakan Selamat Untuk diri sendiri Dan keluarga Terima kasih Mohon maaf Apabila ada yang kurang berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Sahabatnya Penyataan resmi Langsung dari Kepala Belaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap Bapak Tri Komarasi Diterkait dengan Informasi Analisa Permodelan Gempa Dan tsunami Di Cilacap Semoga kita bisa Semakin mantap Semakin tenang Dalam menghadapi Situasi apapun Dan tidak panik Secara berlebihan Demikian Di program khusus ini Dan berikutnya Kita lanjut ke acara Beranda keluarga Tetap bersama Yes Radio Kebanggaan Cilacap Tetap bersama